Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang kembali masih di channel yang sama, Arjan Sarami Arno masih dengan mobil yang sama juga DSO Espas tahun 1995 kapasitas mesin 1300cc pengapian masih platina karburasi, semua masih standar belum power steering tentunya power window juga belum ada karena saya gak modifikasi kurang begitu suka barang elektronik ya, yang modifikasi tentunya karena kalau misal power window kita pasang dan terjadi malfungsi ataupun rusak kabelnya jalur kabelnya begitu, nanti moalah pintunya ataupun kacanya gak bisa dibuka itu salah satu kendalanya bagi yang ingin pasang power window barangkali seperti itu ya, nah hari ini hari teman-teman hari Jumat tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 tentunya jam 15 lebih 50 ini kap mesin ya, penutup mesin tentunya sudah saya lepas, jadi ini ini ada teman-teman kalau yang belum tahu, ini ada yang namanya meredam panas aluminium foil ya, seperti ini bentuknya, tapi yang ini tebal banget nih, ada kayak semacam kain-kain bekasnya nih jadi ini bisa meredam panas dan suara juga lumayan ini oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membersihkan mesin, ini blok mesin ya lama gak saya bersihkan udah lama sekali banyak sekali debunya nih debunya debunya banyak teman-teman nih karena lama gak dibersihkan ya kondisi mesin seperti ini ini kemarin dilko saya lepas saya perbaiki video sebelum ini jadi dut-dutan berubat begitu setelan platina ya masih bermasalah kemarin sih sempat saya setel dan bagus kondisinya padahal platinanya platina bisa dikatakan lumayan mahal biasanya saya menggunakan platina itu di bawah 50 ribu harganya bahkan yang sebelum saya ganti ini harganya cuma 10 ribu beli di online shop ya walaupun punya kijang kebalik begitu tapi saya apa ya bisa dikatakan ya modifikasi seperti itu seperti itu sehingga bisa saya pakai untuk platinanya jadi alat-alat yang saya gunakan cuma air ini air keran ya terus ini ada sabun colek dan juga sikat gigi nih sikat gigi pekas cuma ini aja karena sabun colek itu ampuh teman-teman bagi yang pengen lebih bersih anda bisa menambahkan citron ataupun juga itu ya pencuci piring ya sunlake itu dia juga dapat membersihkan dengan baik jadi caranya gampang banget ini sudah ada sabun coleknya kita tinggal masukin ke air lalu kita sikat-sikat teman-teman udah gitu aja jadi ini caranya nanti teman-teman lihat hasilnya ya nah ini hitam banget nih disini nih hitam banget ya jadi harus sabar sih memang harus sabar nah setelah ini teman-teman kalau misalnya takut airnya masuk ke dalam busi ya teman-teman bisa gunakan kain ataupun kanebo ya kanebo yang sudah kotor tentunya yang jarang dipakai untuk mengelap ini ini tinggal kita lap gitu ini kita tambah air lagi ini kotor banget nih nanti kita coba gunakan kanebo ini kebetulan ada kanebo teman-teman kecil kita gunakannya nih nah ini baru sekali nih nanti kita bisa ulang-ulang sampai benar-benar besi nih jadi yang bawah ini belum yang sini sudah nih jam 15 lebih 57 kita selesaikan dulu teman-teman nanti teman-teman lihat hasil akhirnya seperti apa ya jam 16 lebih 22 menit teman-teman tadi kalau gak salah 15.57 jadi sekitar 25 menit ya tapi ini belum maksimal sih bawah-bawahnya masih kotor ini baru atas-atasnya aja belum maksimal nih ini seperti ini kondisinya ini saya bersihin ini juga bagian depan ya terus bagian belakang nah seperti ini cukup 25 menit ini afternya teman-teman udah gak ada debu-debunya yang disini juga kalau ini mat tadi saya tinggal lap aja dengan kanebo basah nah disini paling parah itu ini ya bagian box transmisi disini ini dia sering keluar olinya oleh sebab itu sebaiknya sering dikontrol aja ya olinya jangan sampai habis soalnya saya dulu punya teman yang kehabisan oli perseneleng teman-teman akhirnya ya itu biayanya tambah mahal lagi untuk perbaikan ini oli-olinya sudah hilang karena sabun colek itu memang ampuh sekali masih banyak sisa ataupun terpakainya cuma sedikit ini seperti ini kondisinya dan ini airnya berubah menjadi hitam pekat ini oli-oli ini kanebo kecil jadi ini buat membilas ataupun mengelap untuk mengeringkan begitu nanti ditambah air dengan ini juga gak apa-apa sih karena airnya gak terlalu banyak jadi apa ya gak takut-takut lah untuk masuk ke dalam lubang-lubang ini jadi aman aja bagi teman-teman yang takut ya kalau misalnya gak takut ya langsung disiram aja gak apa-apa saya pernah niram juga dan hasilnya memang gak apa-apa ya asal ininya rapat intinya Delco disiram sudah sering saya dan aman mesin gak mati bagi teman-teman yang mobilnya belum tahu ya maksudnya kondisi mobilnya seperti apa bisa juga nih dicek Delco-nya caranya hidupkan mesin terus siram Delco-nya dengan air kalau mati ya diperbaiki aja dikasih sealant seperti ini sealer ya terus ini karat seal-nya juga harus bagus seperti punya saya lubang-lubangnya saya tutup terus saya tambahin selang jadi biar aman lubangnya terkutup tapi ventilasi ataupun udaranya masih bisa keluar masuk insyaallah seperti itu si harapannya dengan selang ini tapi ini selangnya terlalu panjang pendek aja gak masalah air gak bisa masuk ya teman-teman ya jadi daripada nanti mogok di jalan lebih baik mogoknya di garasi ataupun di rumah jadi kita bisa perbaiki terlebih dahulu itu saran saya sih karena itu yang saya lakukan dulu jadi pada waktu dapat mobil ini saya coba siram dengan air Delco-nya kalau seal mati saya perbaiki penyebab matinya dari mana ini kok masih air masih bisa masuk seperti itu untuk pengapian saya masih platina mau berganti ke CDI belum ya belum ada dananya maksudnya jadi masih menggunakan platina teman-teman oke jadi ini videonya hasilnya before afternya teman-teman selamat menikmati 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 baik teman-teman jadi itu tadi video singkat saya terima kasih bagi anda yang sudah menemani saya membersihkan mesin ya blok mesin jam 16 lebih 30 menit ini sudah selesai terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya sampai akhir jangan lupa klik like sehingga anda menikmati video ini subscribe channel Aten Saram bagi yang belum dan nantikan terus video saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kemarin sudah dibersihin bagian luarnya walaupun sekarang ada debunya lagi ya ini dalamannya juga sudah lumayan bersih sip